Pemirsa petugas Satreskrim Polresta Bandung menertibkan N suami E wanita parubaya yang ditemukan tewas terlilit lakban di rumahnya pada hari Senin pagi lalu sebagai tersangka tunggal pembunuhan terhadap istrinya. Motif tersangka menghabisi nyawa korban yakni cemburu dan ingin menguasai barang berharga milik korban. N suami dari E wanita parubaya yang ditemukan tewas terlilit lakban di rumahnya di kampung Kertau Desa Sukanagara kecamatan Soreang kebupatan Bandung pada hari Senin lalu ditetapkan petugas Satreskrim Polresta Bandung sebagai tersangka tunggal pelaku pembunuhan. Penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan petugas termasuk mengamankan barang bukti rokok yang diduga milik suami korban. Tersangka N diketahui merupakan suami keempat korban. Dari keterangan tersangka, N pada petugas dirinya mengaku tega menghabisi nyawa orang yang dicintainya lantaran cemburu dengan curhatan korban yang mengaku bahwa mantan pacar korban ingin kembali pada korban. Niat jahat pun muncul seketika saat tersangka tidur di rumah korban. Tersangka yang kalap kemudian membekap wajah korban dengan menggunakan selimut. Tak sampai di situ korban yang sempat melawan kemudian dipukul beberapa kali di bagian wajahnya dan ditekan di bagian dadanya dengan menggunakan lutut hingga salah satu tulang rusuknya patah. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Hendra Kurniawan, guna menghilangkan jejak dan seolah-olah kasus tersebut adalah murni perampokan, tersangka kemudian melakban bagian mata, mulut, tangan, dan kaki korban, serta membawa gelang emas milik korban. Mirisnya saat tim Inavis melakukan olah TKP, tersangka nampak berada di lokasi dengan berpura-pura tidak tahu dan menangis. Saat itu juga kami melakukan olah TKP dan meriksa saksi. Kami bawa ke sini semua, ternyata hasil olah TKP ada spesifik barang nirik pelaku yang tertinggal di sana. Kemudian kami pendalaman malam itu juga dan akhirnya mengaku bahwa memang yang bersangkutan lah pelakunya. Ada pun pelaku adalah suami dari korban sendiri, lebih tepatnya suami yang keempat. Sebelumnya pada Senin pagi, warga desa Sukanagara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita paruh baya dalam kondisi terlilit lakban di beberapa bagian tubuhnya. Polisi menduga pelaku pembunuhan merupakan orang terdekat korban karena ditemukan rokok dan botol minuman milik tersangka N di tempat kejadian perkara.